Ini adalah sebuah perjalanan menuju ke suatu tempat yang penuh akan nilai makna dan sejarah. Dengan titik perjalanan Museum Timah Muntok yang memakan waktu kurang lebih 3 menit. Inilah wisata religi makam bangsawan Melayu para pendiri kota Muntok. Makam ini tidak lepas akan sejarah di masa lalu. Berawal berdirinya kota Muntok tahun 1724 hingga 1725. Makal tidak terlepas keterkaitan dengan keberadaan makam ini. Adanya penyerangan Sultan Mahmud Badarudin I dari Pulau Siantan ke Kesultanan Palembang. Salah satu panglima yang memimpin penyerangan tersebut adalah Kepala Negeri Siantan yang bernama Wan Akub bin Wan Awang bersama saudaranya Wan Seru. Setelah berhasilnya penyerangan tersebut oleh Sultan Mahmud Badarudin I, Wan Akub dijadikanlah kepala pemerintahan yang pertama kali di Muntok. Hal ini mengingatkan jasa Wan Akub terhadap penyerangan tersebut dan sekaligus beliau adalah penemu tambang timah di Pulau Bangka dengan gelar Dautu Setia Agama. Setelah itu Wan Akub digantikan oleh Wan Abdu Jabar keturunan Lim Tangkiat dengan gelar Dautu Dalam yang merupakan mertua dari Sultan Mahmud Badarudin I. Karena salah satu istri Sultan Mahmud Badarudin I, yakni Mas Ayuratu Zamnah adalah anak Wan Abdu Jabar dari Pulau Siantan. Meninggalnya Wan Abdu Jabar pada tahun 1730, maka pemerintahan di Muntok digantikan oleh putra Wan Serin, yaitu Wan Usman dengan gelar Rangga Usman yang mempunyai kekuasaan di seluruh Pulau Bangka. Setelah meninggalnya Rangga Usman, pemerintahan di Muntok digantikan oleh para temenggung dari keturunan bangsawan Melayu Pulau Siantan. Yang bermula dari temenggung Nita Menggalang atau Abang Pahang, temenggung Karta Menggalang atau Abang Ismail, temenggung Karta Negara Satu atau Abang Muhammad Waib, dan temenggung Karta Negara Dua atau Abang Muhammad Ali. Maka masyarakat tersebut juga bersampingan dengan tokoh agama, yakni seorang Habib yang bernama Al-Habib Khud bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Habib Ali bin Abdullah Asegah, jawaban pada tahun 1305 Hijriah atau 1888 Hijriah. Terlepas dari sejarah tersebut, terdapat nilai-nilai kebudayaan. Tepatnya di hari ketiga setelah hari Raya Idul Adha akan dilaksanakannya ziarah dan doa arwah Kutasidimu. Dilaksanakannya dalam rangka memperingati haun para pendiri dan pendakung Kota Muta, para Aulia, serta Habib dan Tumungu. Acara ini diikuti oleh jamaah atau pengunjung dari berbagai daerah seperti Palembang, Jakarta, Pakalwina, termasuk warga kecamatan lain di Kabupaten Bangka Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!